Bertabur pemain abroad dan berpengalaman, media Cina Taipei sebut skuad timnas U23 Indonesia GANAS Pemain pilihan sintaya untuk timnas U23 Indonesia mendapatkan sorotan Seperti diketahui, skuad Garuda Muda mayoritas diisi pemain-pemain yang sudah tampil di regular Liga 1 musim ini Selain itu, beberapa pemain yang berkairir di luar negeri juga dipanggil pulang untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024 Pemain-pemain tersebut adalah Elkan Bagat, Ever Jenner, Rafael Struk, dan Pratama Arhan Beberapa nama berpengalaman lain seperti Rizky Rido dan Witan Suleiman juga akan bergabung dalam tim Media Taiwan, Google, memberikan sorotan khusus pada pemain timnas U23 Indonesia yang akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2024 Dalam artikel berjudul Timnas U23 Indonesia Mengancam Ekspektasi Domestik Lebih Tinggi Dari Timnas Senior Mereka menilai bahwa pemain-pemain yang masuk dalam skuad Garuda Muda tidak bisa dipandang remeh Apalagi mereka memiliki caps bermain di timnas Indonesia Kejelian Sintayong dalam membangun skuad terlihat dalam pemilihan pemain yang dia bawa untuk turnamen ini Saat ini Timnas Indonesia dan Timnas U23 Indonesia dipimpin oleh pelatih kepala Sintayong Jadi, di skuad Timnas U23 Indonesia, banyak orang yang sudah memiliki pengalaman terpilih untuk Timnas Senior Tulis Google Masih dalam sumbernya sama, beberapa pemain yang dipanggil masuk dalam skuad yang juara di cabar sepak bola SE Games 2023 Hal ini jadi sentikan semangat agar skuad Garuda Muda bisa memberikan hasil terbaik di kualifikasi Piala Asia U23 2024 nanti Kondisi ini membuat Timnas U23 Taiwan harus memberikan kewaspadaan penuh saat berhadapan dengan Timnas U23 Indonesia Tahun ini Timnas U23 Indonesia memenangkan kejuaraan sepak bola putra di Pesta Olahraga Asia Tenggara pada bulan Mei Juara SE Games 2023 menjadi pembangkit sepak bola Asia Tenggara Dalam menghadapi lawan seperti itu, Timnas U23 Taiwan harus setiap kali ini Tutur Google Sementara itu, Timnas U23 Indonesia dan Timnas U23 Taiwan akan berduel pada 9 September mendatang di Stadion Manahan Solo Setelah melawan Taiwan, skuad Garuda Muda akan berlangsung dengan Timnas U23 Turkmenistan pada 12 September Nantinya hanya juara grup dan runner-up terbaik yang akan lolos ke Piala Asia U23 2024 Remekan Timnas Indonesia di Piala AFF Kini media Vietnam kagumi skuad Garuda Muda jelang Piala Asia U23 Timnas Indonesia U23 telah membuat media Vietnam terkesan dengan penampilan mereka Garuda Muda dianggap memiliki tim yang solid yang mampu bersenikualifikasi Piala Asia U23 2024 Formasi skuad sebelumnya sempat diremehkan di ajang Piala AFF oleh media yang sama Dilansir dari bolatimes.com, mulanya media Vietnam sempat menuliskan dengan percaya diri Atas keunggulan Timnas Vietnam yang mampu kembali meraih gelar juara Piala AFF U23 2023 Seperti yang mereka raih dalam edisi sebelumnya Sementara Timnas Indonesia U23 tidak dijagukan sebagai salah satu favorit juara Kini Indonesia memiliki kehormatan menjadi tuan rumah grup K Kualifikasi Piala Asia U23 2024 Tim Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan akan menghadapi Chinese Taipei dan Turkmenistan di Stadion Manahan Solo Demi mencapai hasil terbaik, pelatih Sintayo memanggil para pemain andalanya ke dalam Timnas Indonesia Bahkan pemain asing seperti Alkan Bagget, Evergenner, Pratama Arhan dan Rafael Struk Juga diberikan perhatian khusus untuk Timnas U23 Selain itu, tiga pemain yang sebelumnya mendapatkan sanksi dari AFC Karena terlibat keributan dalam final SEA Games 2023 Yaitu Komang Teguh, Muhammad Taufani dan Titan Agung Dinyatakan dapat bermain dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024 Situasi ini akan menjadikan Timnas Indonesia U23 semakin kuat Oleh karena itu, media Vietnam sangat terkesan dengan Geruda Muda Dan bahkan memprediksi bahwa anak sesintayong memiliki peluang besar untuk lolos ke Qatar Tergabungnya tiga pilar di babak kualifikasi Asia Menjadi kabar baik bagi PSSI, Sintayong dan supporter Penambahan tiga pemain ini akan membantu Indonesia U23 Punya skuad paling optimal untuk lolos dari fase grup Dan memperebutkan tiket ke final Piala Asia U23 Laporan seaduk VN dikutip dari Bola Times 2 September 2023 Jika Timnas Indonesia U23 berhasil lolos Maka Sintayong akan menciptakan sejarah dengan membawa Timnas Indonesia U23 tampil pertama kali Dalam ajang Piala Asia U23 Ia juga sangat optimis dengan peluang ini Karena akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter Indonesia sebagai tuan rumah grup Siap pecah rekor Rencana gila Sintayong demi bawa Timnas Indonesia merajai Asia Siapkan Pekerjaan Sintayong akhir-akhir ini sepertinya sedang dalam momen-momen menegangkan dan penting bagi Timnas Indonesia Bukan tanpa alasan Sintayong yang menangani dua tim sekaligus yakni Timnas Senior serta Timnas U23 Yang sama-sama akan menghadapi pertanian penting Namun bukan Sintayong namanya Jika tidak mempunyai rencana gila demi membuat Timnas Indonesia harum dan siap pecahkan rekor Simak lebih dalam seputar rencana Sintayong dalam membawa Timnas Indonesia berjaya Seperti dilansir tv1news.com dari berbagai sumber Sintayong akan membawa Timnas Senior menghadapi truk ministan dalam FIFA PhD Sementara Timnas U23 akan menghadapi kualifikasi Piala Asia Dua agenda besar ini tentu membuat Sintayong harus memutar otak agar mampu membuat Timnas meraih hasil maksimal Untuk Skuat Timnas Senior dan U23 akan dibawa Sintayong sendiri sudah diumumkan nama-namanya Ada beberapa hal yang menarik perhatian dari pengumuman Skuat Timnas Indonesia asuhan Sintayong tersebut Di antaranya adalah kembalinya nama Egy Molona Fikri dan Danio Argominata yang sudah jarang dapat pemanggilan Timnas Senior Namun sepertinya Sintayong melihat penampilan mereka yang membaik sehingga memutuskan untuk memanggil kedua pemain tersebut Yang tak kalah mengejutkan Sintayong ternyata tak memanggil Elkan Bagat, Marcelino Ferdinand, dan Rizky Rido ke Timnas Senior Rupanya Sintayong lebih memilih menempatkan tiga pemain andalan tersebut di Timnas U23 Wajar agenda yang akan dihadapi Timnas U23 jauh lebih penting yakni menjalani kualifikasi Piala Asia Agar bisa konsentrasi penuh menangani Timnas Senior dan Timnas U23 Ada beberapa rencana yang sudah disiapkan matang oleh Sintayong Agar beban tidak terlalu berat, asisten Sintayong sudah diutus untuk menangani Timnas Senior Sementara Sintayong akan fokus untuk memperkuat Timnas U23 menghadapi kualifikasi Piala Asia yang akan berlangsung bulan ini Sintayong sendiri punya tekat besar untuk membawa Timnas U23 lelos Piala Asia Sehingga telah menyiapkan pemain terbaik untuk memperkuat Timnas U23 Tak main-main, Sintayong siap menjahatkan rekor jika kelak Timnas U23 bisa lelos sampai keputaran final Piala Asia Sebelumnya, Sintayong telah mengantar Timnas U20 dan Timnas Senior main di kompetisi top level Asia itu Jika Timnas U23 juga berhasil, Bagat Sintayong menjadi pelatih pertama di Indonesia Yang mampu membawa tiga Timnas ke Piala Asia Empat pemain Timnas Indonesia menuju debut di era Sintayong Satu nama berulang kali gagal Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong sudah memanggil 24 pemain yang akan bergabung di FIFA Matchday di bulan September Mayoritas pemain adalah nama-nama yang sering dipanggil ke squad Garuda dan memiliki caps bersama Timnas Senior Ada tiga nama baru yang masuk dalam bantauan pelatih asal Korea Selatan tersebut Pemain tersebut adalah Rian Kurnia, Wahyu Prasetyo, dan Aji Kusuma Satu pemain yakni Sandy Wals memang sering dipanggil untuk merapat ke Timnas Indonesia Namun dia gagal mendapatkan kesempatan debut di Timnas Indonesia Sandy Wals Sandy Wals memang sudah beberapa kali mendapatkan panggilan di Timnas Indonesia Pemain asal klub Belgia Kavi Miselin ini pada pemanggilan awal gagal mencatatkan debut karena proses naturalisasi yang dialedui belum selesai Tepatnya saat squad Garuda akan bertanding melawan Burundi Sudah resmi menjadi WNI Sandy harus mengalami cedera saat pemanggilan Timnas selanjutnya Tepatnya saat Timnas Indonesia memiliki agenda uji coba FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina Sudah tiba di tanah air, Sandy justru mengalami cedera dan gagal mencatatkan debut di laga tersebut Rian Kurnia Pemain asal klub Persib Bandung ini juga cukup jadi andalan di tubuh Timbong Bandung Rian pada Liga 1 2023-2024